Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian terkaitkan saya tidak menggunakan cacah yang tidak menggunakan khususnya dan saya mau saya dan saya juga menggunakan selamat wabarakat saya tidak mengerti itu saya tidak menggunakan TV hanya di tangga muda, saya juga menggunakan orang yang mencari Ketika penyakit saya, saya akan menjaga sembrono. Saya akan menjaga supaya saya akan menjaga penyakit saya. Becah-becah, saya tidak ada kelas seluruh. Saya akan menjaga kelas seluruh. Tapi saya tidak pernah menjaga kelas seluruh. Saya akan menjaga kelas seluruh. Lebih mudah. Saya harus mencari adiknya. Adik itu di dalam sebuah seluruh kelas. Saya akan menjaga kelas seluruh. Ini adalah besar, memerlukan besar. gaga. Jika saya tidak melihat kelas seluruh. Saya akan menjaga kelas seluruh. Jadi kita akan menjaga kelas seluruh. Kemudian saya akan membahas oleh SMP Alhidaya. Ini untuk pelajaran dari Bahasa Jawa, bahasa daerah supaya KWKB ini unggah-ungguh kemudian, ada orang tua, ada orang tua, jadi ada orang yang berpengaruh. Duma, saya ingin adik-adik anjar, kelas J, berpengaruh yang paling besar, dan banyak contohnya orang api. Ayo, itu kWKB ditinggal. Lalu, adik-adiknya dicontohnya orang api. Bocah-bocah, saya sudah siap buka buku, yang ada kata-kata yang anggil, ditulis. Ada kalimat-kalimat yang ada orang yang mengerti, ditulis. Bagi saya sudah ketemu buah, di sekolah, KWKB bisa dan juga. Bocah-bocah, pelajaran bahasa Jawa, babsiji, di sekolah, 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 di sekolah. Pelajarannya sudah ganti. Bahasa Jawa, bahasa Jawa, yaitu, bab cerita cekak. Biasanya, bahasa Indonesia, itu, cerita pendek. Cerita pendek. Tapi, yang bahasa Jawa, cerita cekak. Atau, cerka. Apa sih cerka itu? Apa sih cerita cekak itu? Yang jelas cerita cekak itu, cerita, yang orang-orang, sambungannya. Biasanya bersambung. Mari cerita, mari ya. Biasanya, bab. Bab apa? Biasanya, Mereka, disambung. Biasanya, cerita cekak. Cerita cekak. ini, dijelas. Cerita cekak, wujudnya, salah si jenai karya sastra Jawa, yang, nganti, saya, ini, disenangi, poro, pahamocok. Cerita cekak itu, orang-orang senang, bucah-bucah. Sebabnya, orang-orang terusan, ya. Mari moco, ya. cerita, pendek. Cerita, ini, orang-orang terusan. Itu, cerita cekak. Banjar, saya, 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 sudah mimpi. Masjid dan rumah. Enam. Masjid dan gue iki sepanit. Ada mimpi. Cerita cekak cekak, saya, itu, saya, 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 ilmu yang jadi cukup ya anak tuntunani anak sing apik anak tuladani nah jadi orang cerita itu mau cerita mana enggak ya itu yang mengkona ya ada tuntunani tuntunani urip tanggone uang urip sing bebraian nah tadi tak boleh nih meneh cerita cekak yaitu cerita sing urawono sambungan nih ya sing urawono sambungan nih nah ini coba katekno ya kalau ngatek ake kuduka katekno sing urawono sambungan nih cerita cekak yaitu cerita gancaran sing ngandarake sarining kedadeyan utawa lelakon sokowiwitan kamu cekak wai nah ini sing urawono sambungan ngasih cerita cekak yaitu mawis lelakon sokowiwitan kamu cekak yaitu orang gaik kalimat doawono ya apa sih cerita aku ya cerita sing urawono sambungan nih ngunotok lu ya nah aku cerita cekak di katek ake ya lewis ngatekno kudu nako ake ya nako ake wismari mojo cerita biasanya lewis mojo cerita kan dipahami ya paham apa durung lewis ngurung paham ojok lali nako ake ya nako ake nako ake nanti ditakokno nah nengke nih jroning piwulangan iki kegiatan takon tinakon sing kudu dilakoni dening porosiswo takon tinakon ngeneni unsur intrinsik jroning cerita cekak unsur bosoh lan pesen sing kinandut ing jroning cerita cekak nah tadi nek kue wismari mojo cerita sing ura ngerti kudu takon tinakonan marangko apa mana laki kue oleh tugas wes kanok guru kue digawanan perpustakaan diwanei buku cerita nah lewis kue mari cerita ojok lali takon ya takon nanggane kan camu ini nge 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 pye nge nge apa ya bener apa ya tahu anak ngine gina ikut jeneng takon tinakonan karu konta sing apa ya sing dijak sinau kelompok iku mau ya dikono ya dideleng unsur bosone kepiye anak peseni opo ya biasanya ningkono anak pesen moral ya pesen moral itu yuskoyok pokoknya lewis mojo cerita opo baik dikono mesti anak sing api anak sing urapi ya sing urapi ya aja dilakoni sing api iku sing kudu di lakoni itu jeneng pesan moral moral-moral sing api pesen moral sing api iku sing awak idewe kudu ngelakoni sing diarani unsur intrinsikiko opo sih nah sak droning cerita cekak unsur kang dumadi soko ya unsur kang dumadi soko tema alur parogo latar pesen amanat ya lanboso sing diguna aki nah iku sing diarani unsur intrinsikiko iku kudu ngerti tadi lek kowe tau mojo istilah 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 ngonekwi kowe kudu ngertai ning banjur ning kene dijelasno ya mau kan anak tema apa sih tema iku nah tema iku ide baku ya tema iku ide sing wis baku utawa gagasan baku jeneng cerita iku diarani teman saban 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 cerita lah anak temannya gak mungkin cerita iku ranok teman nih ya jadi tema yaitu ide baku utawa gagasan baku jeneng cerita iku sing diarani tema nah banjur sing namer loro alur nah kepiye alure kepiye alure ya iku urutan kedadean sak droning cerita iku diarani alur kedadeannya urutan urutan soko awal ya sampai akhir iku alure ya banjur sing namer telu latar apa latar iku nah latar ya iku babakan papan waktu lan swasona sak droning cerita nah jadi iku sing diarani latar jadi latar iku urutan oh latar ngarep latar muri ngom mamura ya latar iku ya iku mau ya babakan cerita iku mau iku darani latar ya ya bapani ya panggona nih kedadean ini diarani latar ya urutan sing kok ngap dumai wong jawai oh latarku obong nenggak tak tanduri kembang nenggak ya tapi latar iku main iku mau babakan papan panggonan lancak dituruti Hai banjur sing namerpapat parogo nah parogo itu peraga bocah-boca ya jadi parogo peraga bahasa Indonesia biasa peraga ya raga ya raga iku sopose ya raga iku ya wongi ya parogo wong kang dicerita akelan duweni watak dewe-dwe ya tapi wong diwatak dewe-dwe wong watakmu wik watak pun yura podol wata-em watakmu wik watak ikon como itu yura podol ya itu jarani parogo itu wong sing dicerita akelan wong iku duweni watak dewe wong iku sendirani parogo langsung nomor lima amanat naiki ya dikowek kudu yes kabe-kabe sing kok deleng sing kok wocos sing kok sinoni ya iku kabin duweni amanat ya amanat lingkene ini kadang-kadang sing kok wocos ya cerita sing kok wocos iku bitutur nangin kwera ngerti dituturi ambil cerita iku mau nah mulanya lak kowe ku ceritanya iku mau anak pesan moralis sing api ya yu ditiru dilakoni tapi lak sing elek aja dilakoni wocos iku dileng tv lho ya leleng tv-tv saiki kus wakas yang apa bocang lama ambil wong tua ngunisa enak idwe ambil wong tua orang ngerti lak ngerti lakon dhw kowe ku sik buca wopos iku jalan wong tua ngunoleh wong tua nih kadang nyetak nyetak ojo ya sampai nyetak nyetak dari wong tua sing api karo wong tua iku termasuk salah si jenek pesan moral utawa sing jarani amanat iku mau ya mesin jarani amanat iku ya piwulang lampi tutur luhur tangki nandut jerening cerita nah aman hati kudus sing api ayo di lakoni banjur nomor 6 sudut pandang sudut pandangku kayak kue lu lakoni lakoni ekライ quwulang lampi turun Stitch atau tua dan ada kubil Exc virus zwei ya berj과� mucho MOM 2 ya tapi sekarang kami大家好 ini kan jadi adag yg ketika mau kasih schungsin atau nah adag dalam kolam masuk 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 ke dalam dahulu kayak ada yang mandi tulung masuk 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 wong io kamu bisa masuk 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 lagi apa jenis pentas ya nih panggung itu ya orang mungkin kue-kue mau jodok mana enggak mungkin ya kuduk muasai nah muasai panggung ini iku iku sing sing iku mau ya sing diarani sudut pandang ya jadi cerita aku mau dipandang api dipandang elek ya iku biasanya sing nyipta akeku duweni tujuan ya sing nyipta ake cerita iku duweni tujuan banyak nomor itu bosok ya iku kekayutan karut gaya bosok sing digunakan droning cerita bosok itu penting loh bocah-bocah ya kadang-kadang ngapak ideweku bahasa Indonesia itu campur campur ya itu ga boleh mau kita letaknya situ ga boleh ya mau kita letaknya situ ga boleh ya kudu bahasa sing api tadi sudah saya letakkan di situ mana lo ya enak idewek bosok itu ngapak idewek kudu biasanya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia sing ngapak idewek bosok jawa ya bosok jawa sing api terutama unggah unggwek bosok wkb kudu ngerti ya ambik wong tua le ditimbali ya adi dalem nani dalem yang unu tak oe wk wkb kudu ngerti ya ambik bosok sing api ya Hai naik kowe gelombosok sing api Insyaallah ambik kanjamu yurau nak masalah ambik wong tua wong tuwamu ya tambah seneng kaya saya kesengkowen gak tahu muni unggih sampun coba saya gina monto diparing apa-apa kina gesangu maturnu wong tuwamu tuh anakku sekolah sek diluai munggah bisa diluai wkw winter bosok wong tuwamu ditukok na klambi umpamana ya ucok waduh bu mene keliruwelek ucok ya sing api ya maturnu wong tuwamu seneng ga iku muni unggih maturnu wong tuwamu seneng meneku tukok na meneh ya nah ya wono terus disangani yang wono didik ya maturnu wong tuwamu seneng iku senengnya nyenang na wong tuwa ilingo kowe kapesik butuh na wong tuwa jadi biasa lah ngomong ambik wong tuwa sing api aja sak kepenake dewi ya ini ya bucah bucah ya ayok belajar boso sing api ambik wong tuwa aja sak kepenake dewi ya aja sampai nyentak apa meneh wong tuwamu seneng wisepuh mamane ya kwek sentak sentak saaken ya ayok ayok na wong tuwa boso sing api nah banjur nalarake nah juruneng piwulangan iki kegiatan nalarake singkudu dilakoni deneng poroseswa ya aku iku unsur intrinsik ya kok mau intrinsik besona penjelasannya mau cerita cekak lan nyimpulah ke isi nih teks cerita cekak nah tadi kwelek wis mojo cerita kudu nalar nalarake ngembangake pikiran nah ya sing mau nera ngerti maleng ngerti lu iku jenis nalarake ya orang balik balik mojo ditakoni apa mau sini mbong gak rulah yuk molek mojo ya pakai ngoneng mojo iku tapi mojo mak munita berarti takoni orang ngerti singkak mojo dilapa mbong poyo mau lalu kayak ga ngembangin ga bener ya Ap Freddwe kudu nalar ya orang mojo iku jenis nalarake cerita singkdi wajah kamu maupun pameneh cita cerita cekak ya justa sekat kwe na ya diluk ngerti isini cerita itu mau . Sebenarnya, ini berguna, sehingga mereka berpengaruh. . 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 ya supaya awal diri orang ketinggalan zaman ya nah buka-buka lebih jelas mengenai cerita cekak ya ini cerita cekak lebih ngerti lebih jelas ya kowe-kowe merangkum apa yang dicetak ada buhar kalau mau buhar tak pesan sih wiskok bukunya wiskok siapno di sing gak ngerti cadetan leket ketemu buhar terus pelajaran normal apa singkotulis singkot cadet singkwe orang ngerti ayo di takok no Ming buhar mergawis ketemu buhar ya bisa bocah-boca tak usah dua-dua-dua kowe tambah orang tambah orang ngerti tambah bingung mis nomor sisi pesan buhar ayo ya unggang guna wong tuwa sing ngapik nangkocok sing ngapik aja sampe wong tuwa nyentak nyentak ya betul-betul orang tua ya manut di omaya kudu bantu wong tuwa iku pesan buhar aja lalui ya salami buhar nang wong tuwamu ya salami buhar sampe nang wong tuwamu bisa menebaik bocah-bocah tapi nengkine buhar ngei tugas ya tugas yang kudu ke laksanakno ya iku tugas seh tugas seh nomor sisi ya iku tugas seh nomor sisi ya iku namer sisi cerita cekak apa wae sing wes tau kok wocow nah iku sing namer loro tulisen mi turut panemumu ke pria isine cerita sing wes tau kok wocow nah iku wes tugas seh buhar mau ngeloro iki ya wes kowe namakno wes tau mocha cerita apa panjer sing namer loro tulisen wes sak menebaik ya wes di akhiri buhar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh